Ya Bang Basar, baca bukunya selagi masih siang, udah selesai pasti ya? Udah berkali-kali. Aku sih udah baca berkali-kali juga gitu. Apalagi kemarin semenjak Opung meninggal ya, jadi ada rasa yang berbeda sih saat baca ulang lagi. Ada kayak, apa ya, kalau orang betak bilang lumun lah gitu Bang. Iya, dan kalau aku ingat itu sebenarnya gini ya, beberapa... Aku kan sebenarnya kan setelah pas meninggal itu, aku masih biasa aja gitu. Maksudnya masih berpura-pura istilahnya ya, berpura-pura mengalihkan. Karena banyak kerjaan juga kan yang harus kita ini. Banyak kerjaan juga dan pura-pura mengalihkan ke hal yang lain gitu kan. Seminggu lah ya, seminggu. Tapi pas hari berikutnya ambruk, ya karena ya itulah. Jadi ya sedih lah pasti banyak orang juga yang sedih ya sama. Sama-sama, aku tuh kabarin nanti ke mama aku juga, mama aku sampai ya. Maksudnya nggak ada hubungan gimana, tapi memang ya karena beliau mungkin ada dianggap legenda lah ya. Di hadap BP seperti itu jadi ini. Tapi yang menarik sebenarnya kita kayaknya kalau bahas bukunya yang pertama, bab satu itu Bang. Maksudnya buku bab satunya. Yang selagi mas siang kan? Pas masa kecil itu, bicara tentang masa kecilnya. Aku justru ngeliat sisi lain ya. Kemarin pas setelah itu aku baca ulang, lebih ngarah kayak ada sisi manusiawinya. Obung Sina Baban ya, jadi emang ada sisi yang anak-anaknya gitu ya, jahil-jahilnya. Terus juga pintar-pintarnya banyak taktik lah gitu ya, banyak mengolah kalau kata orang Sumatera Utara gitu. Jadi menarik sih karena akhirnya bisa membaca juga bagaimana sosok yang jenius, sosok yang kita katakan legenda lah ya. Maksudnya cukup banyak melakukan pembaruan di gereja, di masyarakat maupun di gerakan okumanisme internasional. Tapi ternyata sosok mudanya gitu, dalam beberapa hal sangat dekat dengan terutama banyak orang-orang Bantak yang tumbuh di daerah Toba ya. Di daerah Toba dan Tepanuli gitu. Kalau obang baca bab satu kayak gimana gitu? Ya sama sebenarnya, jadi bahwa dia memang bukan manusia super. Tapi memang dia dilahirkan Tuhan dengan spesifikasi yang berbeda ya. Maksudnya dia punya kecerdasan, punya kedisiplinan yang luar biasa lah, yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya gitu. Nah, aku yang cukup tersendil memang beberapa kisah masa kecilnya itu, ya ini karena aku juga sering dengar cerita bapakku dulu waktu kecil ya. Jadi kami tuh kalau di kampung dulu pakai, apa, main, anak-anak tuh hiburannya main-mainnya cuma pakai, apa, itu loh apa, kayak dibilang perahu, perahu prosotan. Jadi aku pikir perahunya perahu apa gitu ya. Ternyata perahunya itu ini loh, apa, pelepah. Ya, pelepah kelapa kan. Nah, jadi sama dengan di buku Bang Esa ini kan juga, itu di buku Selagi Mas Hisiang kan, dia cerita bahwa dia waktu masa kecil dia main sepeda, tapi sepedanya sepeda kayu. Nah, itu jadi, ya kayak gitu-gitu. Dan dia memang dari kecil tuh udah kelihatan bahwa dia punya, apa ya, mungkin genetiknya memang ini unggul gitu loh. Dia bisa, dia tahu cara yang aku bilang tadi. Kalau kau kan bilangnya mengolah, kalau aku bilangnya negosiasi lah, biar agak lebih sopan dikit kan gitu. Jadi, dan ini kan nggak banyak ya, Mas Kud, di masa kecil orang bisa menemukan hal seperti ini. Lalu juga dia itu kan orang yang dulu kan di tengah-tengah penjajah gitu ya, dan seberasanya. Ya, masinaris Eropa lebih ini ya, lebih superior. Ya, masinaris Eropa lebih hebat, lebih tinggi, derajatnya dari orang Asia gitu, termasuk orang Indonesia kan. Nah, waktu itu kan dia sudah berpikir yang berbeda. Dia menganggap loh, sama aja kok, mau orang bule, mau orang mana, sama kok dengan kita. Kita punya hal yang sama, kemampuan yang sama, kesempatan yang sama gitu. Ini nggak apa-apa spoiler dikit lah ya, cerita di bab satu lah ya. Gimana dia akhirnya bernegosiasi dengan anak-anak yang misionaris Belanda gitu ya. Yang sana harus bawa kue, supaya bisa dipinjemin sepeda gitu. Jadi, jadi cerita yang unik sih memang ya, karena masa kecilnya gitu. Dan ya mungkin karena dikeluarga dididik setara kali ya. Jadi, kerjaan rumah dibagi-bagi rata gitu kan. Kalau nggak salah, obang saya lebih banyak ini ya, kerjaan yang sifatnya kayak masak. Dia belanja, belanja, masak, mematuhin mamanya gitu kan. Jadi, kayaknya nggak, mungkin agak berbeda dengan keluarga Batak yang zaman itu ya. Mungkin kalau laki-laki harusnya kerjaan yang lebih keras gitu ya, kalau yang perempuan. Kayaknya agak berbeda di sana sih. Nah, itu kan sebenarnya dari pola dididik juga ya. Jadi, memang keluarga itu benar-benar memang menjadi pusat pendidikan, karakter anak, anak negara pendepan menjadi apa. Ya, memang itu bergantung dari pola yang pelasuh di keluarga. Nah, termasuk juga cara pandang. Jadi, yang menarik juga sebenarnya gini. Aku nggak membayangkan di masa kecilnya awangnya saya ini, apa ya, dia itu sudah belajar untuk berwirausaha. Oke. Dalam tanda kutip begini ya, dia itu jualan. Dia jualan tuh, dia jualan apa? Tipang. Tipang. Nah, dia jualan tipang. Lalu dia juga itu tahu tempat mencari lahan yang memang tempat yang untuk dia berjualan tipang yang memang rami pengunjung. Dia perginya tuh ke tempat pacuan kuda. Nah, dan dia tahu caranya bagaimana, tanda kutip lah ya, nge-tricky lah ya. Nge-tricky. Marketing lah, marketing. Marketing lah ya. Supaya laku nih, tipangnya dia kan gitu kan. Nah, dan dia, apa ya, dia bikin lah pura-pura, bukan pura-pura ya. Dan dia memang menganalisa kuda mana yang akan menang. Ah, ya, atau menang taruhan gitu ya. Nah, dan kebanyakan analisa dan rekomendasi kuda mana yang menang, dia memang tinggi ininya, peluangnya yang punya dia. Akurasi ininya. Dan banyak orang nanya sama dia gitu. Dan apa ya, dia mendapatkan keuntungan kan. Kalau misalnya tebakannya bener kan, si orang ini yang nanya ini borong-tipang lah ya. Bukan borong-tipang. Dia ngasih bonus lah, ngasih tips gitu kan. Tapi kalau dia kalah gitu kan, kalau dia kalah tuh nanti ambang saya ini datang, dikasih tipang nih sama dia. Sebagai hiburan. Sebagai hiburan gitu kan. Tapi kan dia bayar juga tipangnya kan gitu kan. Jadi ini apa ya, ini kecerdasan yang memang kupikir melambaui zamannya di waktu itu. Gitu. Ya, 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 itulah. Kalau orang Sumatera-tara bilang bentar mau lah itu bang. Cuman maksudnya dalam artian positif ya. Iya, ya. Bisa bernegosiasi, tahu trik-trik marketing, terus itu. Dan itu kan nggak modal ya. Maksudnya kan dia ngambil dari orang lain, di toko, terus di ini ya gitu. Buat teman-teman yang nggak tau tipang tuh kayak ini ya, mungkin makanan apa ya. Kayak wajik kering lah, wajik kering. Wajik kering gitu ya. Jadi manis sebenarnya, tapi dia kering dan di dalamnya agak lunak gitu ya. Jadi emang itu kue favorit juga sih. Masa kecil saya juga masih suka makan apa. Sama, aku juga tipang kalau makanannya. Ya, itu cerita yang menarik di masa-masa ini. Dan kalau aku sendiri juga ada momen yang unik ya. Karena kebayang akhirnya ya, Tarutung dan si Borong-Borong di masa itu ya. Pokoknya Tanah Toba dan Tanah Tapanuli waktu itu emang jadi ini ya. Jadi salah satu tempat yang walaupun terpencil, tapi cukup bagus pendidikannya ya. Karena ya banyak, ya di awal tuh diceritain sih ya. Beberapa alumus-alumnus dari Tarutung dan dari si Borong-Borong itu memang tokoh-tokoh terkenal juga ya. Kita tahu sebelumnya, sebelum Wapung Nababan ada T.B. Sima Tupang. Ada situr-situr orang. Jadi cerita soal itu. Dan mungkin sekarang udah nggak berbeda ya. Jadi nggak senter pendidikan lagi kayaknya atau gimana, Pak Lalo? Nggak senter pendidikan, cuman kan memang daerah itu kan karena memang dia itu kayak semacam daerah kecil di tengah. Cuman bersinggahan gitu loh. Tapi kalau membayangkan nggak bahwa dari daerah yang kecil begitu, bisa lahir seorang sosok seperti Sayinababa. Dan ada tokoh-tokoh yang lain juga ya. Ini kan sebenarnya luar biasa lah. Itu lompatan hidupnya gitu ya. Karena di daerah kecil begitu, ah nggak coba hiburannya apa. Terus kualitas pendidikan seperti apa. Kalau kita misalnya mau pergi, misalnya mau main-main ketarutung, kita nggak tahu harus naik apa, bagaimana, berapa jauh gitu kan. Itu kan kalau di zaman sekarang kan membuat orang, ah malas lah gue main-main ketarutung, ngapain gitu kan. Jadi kebayanglah betapa sulitnya kehidupan waktu itu ya. Sulitnya hidup itu bukan cuma soal ekonomi ya. Tapi soal itu tadi, pendidikan, akses, kesehatan, segala macem, macem-macem lah. Seluruh aspek kehidupan kita itu di zaman dulu itu sangat, apa ya, sangat bukan ngekang ya. Tapi memang membuat kita terbatas ya gitu. Iya, jadi emang harus dalam tanda putih mengencangkan ikat pinggang lebih lah ya. Kita bisa, sebenarnya bisa ini. Dan kalau mau maju memang seperti yang amang saya ini kan dia, selain tadi dia memang masih kecilnya itu penerapan pola asunya bagus ya dari orang tuanya. Dia memang belajar disiplin gitu kan. Nah dia memang betul-betul menggunakan kesempatannya sekolah itu dengan sebaik-baiknya. Aku ingat seperti ini, sebenarnya ini aku membayangkan zaman dulu itu mungkin lebih sulit dari zaman orang tuaku ya. Waktu itu kalau bapakku bilang gini, dulu kalau bapak itu pulang ke sekolah, itu harus nyangkul ke sawah. Tapi sebelum nyangkul, bapak ini dikasih makan banyak sama opung. Kasih makan banyak sama opung supaya kuat nyangkul di sawah gitu. Nah, lalu besok saya sekolah gitu. Tapi kalau saya misalnya pulang dari sekolah, terus saya nggak nyangkul, saya akan takut sekali besoknya nggak sekolah. Karena saya tahu bahwa masa depan saya itu adalah dari sekolah. Dengan sekolah saya punya masa depan. Nah, jadi kebahagiaan kan waktu dulu itu seperti itu gitu loh. Belum sekolah capek. Struggle-nya buat pendidikan itu memang ini ya. Itu zaman bapakku itu beda zaman dengan amang saya loh. Sebelumnya pasti lebih susah lagi memang. Iya, lebih susah gitu. Dan ini juga mungkin motivasi juga ya buat rekan-rekan muda yang dari daerah harusnya nggak kecil hati ya gitu ya. Kita ternyata bisa melihat orang seperti sosok saya Nababan dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain ya bisa struggle di sana dan akhirnya bisa berjuang. Justru karena ditempa oleh hidup yang keras seperti itu, mereka jadi disiplin, mereka jadi giat ya gitu. Dan akhirnya jadi bukan malah bersungut-sungut sama keadaan, malah bisa mengubah keadaannya jadi sangat menonjol gitu. Jadi kayak misalnya gini juga ya, kayak zaman dulu itu kan orang kalau makan, makan itu kan di jatah. Iya, saya masih ngalamin sih Pak. Masih ngalamin ya. Karena anak kan ada 6 orang ya memang harus di jatah gitu. Dan itu memang benar-benar kalau misalnya makanannya hari ini dia makan banyak, besok dia makannya sedikit. Karena memang itu ada impaknya lah, artinya memang betul-betul manajemen ininya, manajemen hidup itu benar-benar diterapkan se efektif, sehemat mungkin. Karena ya dengan cara begitulah orang bisa survive zaman dulu. Betul, betul. Kalau sekarang kan orang makan aja. Hampir semuanya ada, dan kadang-kadang males ya. Iya, pas udah makanannya datang sisa gitu. Kadang-kadang yang kayak gini-gini tuh kan beda ya. Meski polanya dengan value-nya juga beda dengan zaman dulu gitu. Bukan berarti kita masih susah, tapi kita bisa nanggap ini ya, dapet value-nya bagaimana orang struggle dengan apa yang ada, terus akhirnya malah jadi dimaksimalkan gitu. Itu kayaknya memang jadi pelajaran kita dari bab satu ini ya. Kalau saya ngeliat sih gitu Bang, jadi maksudnya hidupnya sebenarnya kalau boleh dibilang nggak indah ya, dalam tanda petik nggak enak. Nggak enak. Jadi lebih tepatnya nggak indah ya, artinya masa kecilnya tuh benar-benar masa kecil, kan kalau kita membayangkan masa kecil itu adalah masa yang paling bahagia, main segala maco. Ya, tetap main sih cuma ya. Ya, tetap main, tapi kan tersangat terbatas di zaman itu. Apanya kan, fasilitas sekalian. Tapi justru itu yang ngebentuk gitu ya, justru orang nggak melihat kehidupan sebagai sesuatu yang take it for granted enak gitu, nyantai gitu. Ternyata di sana ada yang harus diperjuangkan, tapi di sisi lain justru malah jadi bikin makin kuat ya. Itu yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat generasi terkini saat baca bab satu. Aku sih bacanya unik ya, karena sebenarnya buku Selagi Masih Siang bisa dibaca dari bab mana aja sebenarnya. Dari mana aja bisa. Tapi kalau aku mulai dari bab satu itu menarik karena ya, jadi seperti, kan saya bukan orang yang lahir tanah Batak ya, tapi jadi bisa dapet feelnya gitu, dapet merasakan feelnya seperti apa. Dan itu mungkin juga yang perlu juga buat generasi muda baca sekarang ya, asik juga untuk ini. Nah, kalau aku kenapa juga membaca itu dari awal, karena jadi lebih dapet lah ininya ya, semacam alurnya lah gitu ya. Jadi dapet tahun sekian dia kemana, lalu beranjak dewasa dia ngapain gitu, lalu dia apa yang dia lakukan, kira-kira gitu. Keluarga besarnya juga ya cerita gitu. Dan memang aku juga cukup terkaget-kaget ya waktu membaca dulu waktu draft yang dibuat sama Bang itu. Waduh, ini keluarganya orang hebat semua nih. Orang hebat semua ini. Ada itu kan, Asmara dan Baban. Ada Pandana Baban juga. Ada Indra dan Baban dan ada yang lain gitu ya. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi inisial. Tapi gini maksudku, itu mungkin ya kalau yang aku bayangkan setelah aku membaca buku itu aku jadi, ini kira-kira lah ya. Mengira-kira bahwa memang dulu memang orang tuanya Bang ini begitu apa ya, begitu concern dan begitu apa ya. Mereka tuh struggle lah ya, kuat sekali memang pola asuhnya itu kepada anak. Dan mereka dengan pola asuhnya seperti itu memang mereka sangat wajar kalau mereka berharap anaknya jadi seperti yang mereka seperti sekarang gitu. Jadi orang-orang hebat itu tadi yang kau bilang. Iya sih, jadi ya kebayang sih maksudnya wajar. Tapi di sisi lain memang kita bisa melihat anugerah Tuhan ya di tengah kesulitan yang demikian. Justru bisa menghasilkan tokoh-tokoh yang sangat menonjol. Salah satunya ya, opungnya saya enak baban yang sama-sama kita udah tahu kiprahnya di masyarakat, di gereja, di dunia ya seperti itu. Apalagi Bang kira-kira di bab satu yang menarik kalau untuk ini? Mungkin agak maju sedikit dari bab satu lah ya. Nanti dibeliin sesuatu berikutnya ya. Maju sedikit dari bab satu. Waktu dia dibeliin itu, waktu yang kejadian dia mau kuliah, yang dibeliin sepatu sentara bekas itu. Iya, itu agak ini sih. Tapi nanti lah ya. Itu bisa jadi spoiler berikutnya. Dan kita sebenarnya ingin juga mengundang teman-teman yang udah pernah baca ya, yang udah baca bukunya mungkin bisa berbagi juga pembacaannya sama, atas bab-bab di buku Selagi Masih Siang, bisa jadi bahasan yang enak buat kita inspirasi gitu. Jadi supaya makin banyak lagi yang baca ya. Iya lah, ini kita undang ya. Kita undang nanti. Mungkin ada yang apa nih ya, siapa-siapa lah nanti yang kita ajak ya. Ditunggu aja. Ditunggu aja nanti. Nanti itu di balik ini. Di channel ini mungkin akan beberapa kali ngebahas itu. Selain juga kita ngumpulin tetap ya, quote dan pemikiran dari Open SNA Baban. Tapi ada juga sesi seperti ini supaya kita bisa berbagi juga apa yang kita gali dari beliau dan hidup beliau sebenarnya ini. Oke emangnya kita tutup dulu ya. Taruh dulu, taruh dulu. Jadi kalau kamu misalnya 3 atau sampai 5 kata untuk menggambarkan, menurutmu siapa sih sebenarnya pendeta Saina Baban itu? Ini sifatnya atau apa nih? Bebas lah. Kalau pertama jelas, Opui gitu. Karena ya itu legenda Batak ya. Maksudnya di keluarga pasti itu. Tapi kalau kedua yang aku lihat sih, yang paling menonjol dari Opung ini memang ini ya, kritis tapi transformatif gitu. Jadi sangat, dimanapun dia berada pasti jadi pembaharu gitu banget. Jadi di banyak tempat apapun, di PGI, di reformasi, di tokoh gereja, dan macam-macam pasti jadi seperti itu. Dan yang terakhir ya itu yang paling terasa disiplin sih. Gak bisa di ini ya. Disiplinnya itu bener ya. Pernah berapa, kita pernah lah berapa kali ngalamin ya. Telak 5 menit aja itu udah. Udah berundukan ya. Kalau apa-apa? Kalau buatku yang paling ini buatku itu dia orang yang mampu mendorong transformasi. Jadi banyak hal yang memang transformasi terjadi di gereja, baik yang seperti yang kau bilang tadi di lingkungan keluarga Batak juga, dan di banyak hal, ada transformasi nilai yang memang bukan jadi bergeser, bukan jadi terreduksi ya, tapi jadi maju dan relevan dengan konteksnya dan zamannya gitu. Dan itu yang paling ini ya, buatku jadi kalau bahasanku tadi pembaru. Itu sih. Oke, oke. Dan itu kayaknya memang kebentuk juga karena masa kecil yang kita ngomongin tadi ya. Ada sisi tertentu yang memang dibentuk di keluarga dan juga dialamin oleh pengsai. Oke, ya gitu dulu kayaknya bahasan kali ini bang. Oke, oke. Kita tunggu nanti bab dua, bab tiga, dan bab berikutnya. Apalagi cerita-cerita yang lebih seru dan agak-agak kontroversi nanti itu di bab-bab berikutnya. Kalau yang ini memang cerita yang apa ya, nostalgia lah ya. Nostalgia. Tapi kita berharap kecintaan akan opung dan juga semangat kita untuk belajar itu bisa membuat kita bisa meneruskan apa yang udah dikerjakan sama pengsai nababan gitu. Ya, jumpa lagi berikutnya ya. Kita di channel berikutnya kawan-kawan. Sampai jumpa. Ya, ikuti terus channel ini dan tutup share dan tetap di follow dan dikasih ke banyak teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.